Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang tutorial cara mengganti thumbnail youtube menggunakan hp Langkah pertama kita membuat desain cover konten youtube Disini saya menggunakan aplikasi Canva Kita cari fitur gambar untuk mini youtube Setelah itu kita pilih gambar yang sesuai dengan keinginan kita Sesuaikan gambar dengan isi konten yang akan atau sudah kita buat Kali ini saya akan membuat cover untuk konten video wisata Bila sudah menemukan cover yang sesuai, kita klik Kita tunggu hingga cover gambar yang kita pilih muncul pada tampilan layar Setelah itu kita edit sesuai dengan keinginan kita Kita sunting judul sesuai dengan isi video kita Disini kita bisa menggunakan font, color, format, jarak, efek, filter, dan sebagainya Sesuai dengan keinginan kita Sekarang kita akan mengganti background cover Kita pilih background yang sesuai dengan isi video Kita cek apakah tampilan cover sudah sesuai dengan keinginan kita Bila dirasa sudah sesuai, maka kita unduh gambar tersebut Tunggulah beberapa saat hingga desain yang Anda buat sudah siap untuk digunakan Bila cover gambar sudah sesuai, sekarang kita menuju ke YouTube Studio Kita buka aplikasi YouTube Studio Kemudian kita klik konten yang berada di sebelah kanan dashboard Pilih video yang akan kita ganti thumbnailnya Klik logo pensil untuk mengedip Klik lagi logo pensil yang berada di sebelah kiri atas Setelah itu klik thumbnail custom Kita cari dari galeri Kemudian kita pilih cover yang sudah kita buat Setelah itu kita klik simpan yang ada di pojok kanan atas Biasanya kita harus menunggu beberapa saat Hingga thumbnail yang kita buat muncul pada tampilan cover YouTube kita Sekarang kita cek tampilan pada YouTube Kita buka channel kita Kemudian klik konten Cari konten yang baru saja kita ganti thumbnailnya Kita tunggu sampai tampilan thumbnail yang baru muncul pada layar Proses penggantian thumbnail sudah selesai Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh